Halo, kembali lagi di sesi unboxing kali ini. Jadi hari ini aku mendapatkan paket lagi dari CD Jepang. Recorder CD dan juga DVD. Ini harusnya nyampe besok. Nggak sih, nyampe hari ini maksudnya. Ritusnya besok, tapi hari ini udah nyampe. Mantep lah. Di sini aku ada pesen dua artis. Pertama dari Crystal Lake. Macam CD single yang kedua. Man With A Mission. Base album gitu loh. Dari kumpulan banyak lagu-lagu mereka yang paling bagus dipilihin. Perjariin satu album. Karena untuk memperingati 10 tahun Man With A Mission. Omenito. Kalau itu kita langsung aja ya. Hari ini bungkusnya kecil. Nggak ada bonusnya nih. Nah, bungkusan hijau nih guys. Janjang. Nah, yang pertama adalah janjang-janjang. Crystal Lake. Watch Me Burn. Single terbaru dari Crystal Lake. Bonus DVD-nya juga. Mantep. Yang kedua adalah Man With A Mission with Man With A Best Mission. Man With A Mission Best Album. Mantep. Juga dapet sticker. Kita lihat satu saat kita akan membedah satu persatu. Dua CD. Yang aku pesan. Hari ini pertama kita mulai dari Crystal Lake. Watch Me Burn. Jadi dia emang karena cuma single gitu. Jadi lagunya cuma ada dua sih. Jadi bonusnya komentari film. Yang ada di sampul ini tuh. Kalau udah lihat video clip-nya. Watch Me Burn ini. Sebenernya dia udah rilis kita satu minggu ya. Kira-kira tanggal 7 Juli. Sampulnya keren juga nih. Judulnya Watch Me Burn gitu. Jadi kayak ada kesan-kesan apinya gitu ya. Kalau kita pegang kayak. Aduh, panas. Terus di belakangnya itu DVD. Mantap. DVD-nya itu. Waktu pas mereka di Resurrection Fest. Apa ya? Tengah salah. Komentari film itu. Banyak band-band yang momentari gitu. Band-band yang banget. Ini cover depan. Dari single Watch Me Burn. Ini di belakangnya kayak gini nih. Watch Me Burn. Ini dalamnya nih. Dua lagu. Yang pertama adalah Watch Me Burn. Dan juga yang kedua adalah Disobey. Keren-keren sih. Seperti biasa. Dari dua lagu ini. Kalau aku dengerin. Disobey ini tuh lagunya tuh lebih berat gitu loh. Breakdown-nya lebih banyak loh. Lebih dark gitu. Tapi suka dengerinnya. Lagu-lagu Crystallic tuh. Lagu dia berat. Bisa menarik pendengar gitu loh. Si listening yang gitu. Buat semua orang juga sih. Mantap nih. Watch Me Burn from Crystallic. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah yang udah ditinggit-hitungin nih. Datual rilisnya adalah tanggal 15 Juli. Berarti besok. Tapi aku udah dapet hari ini. Deliverinya cepet ya. Jadi kita dapet. Stiker. Selalu mendapatkan stiker. Kalau aku order. Men with a Nation. Men with a Nation. Best album. Isinya adalah. Yang pertama itu lagu-lagu. Dari semua album yang pernah dia keluarin. Dia pilih lagu-lagu yang paling hits dari semua album itu. Dan jadiin satu album disini. Itu ada 17 lagu. Siang list kedua itu ada DVD. Chasing the Horizon World Tour. 2019. 2019. Japan Extra Show. Yokohama Arena. Disini ada 7 lagu. Gak sabar pengen. Nonton DVD-nya. Oh iya. Dalam memperingati keluarin album baru ini. Mereka sempet nyadain live stream. Di YouTube. Konser-konser mereka yang di DVD mereka ya. Look at this. Ternyata seperti ini loh. Jadi dalamnya itu kayak dia transparan. Terus kalau kita jadikan satu tuh. Di dalamnya ada foto-foto mereka gitu loh. Kirain ini tuh udah kayak built-in gitu loh. Ternyata dia saat-saat. Wah mantap banget nih. Ini foto-foto mereka selama 10 tahun ini. Ini adalah salah satu. Ini kelanjutan dari tulisan mereka yang memperingati 10 tahun yang ditangisnya. Wow. Aku suka banget nih. Kedesign CD-nya. Terus belakangnya. Chasing. Itu ada foto mereka. Ya ampun. Ini kayak yang waktu pas di Man With V-Side. Ini yang sebelumnya putuh. Itu juga ada foto-toto mereka kan. Mari kita lihat. Waktu banget nih guys. Kita lihat lirik card-nya. Mungkin ada sesuatu lagi. Itu dalamnya nih ya guys. Ini yang awalnya tadi yang foto-foto mereka. Belakangnya juga ada foto-foto mereka. Nah yang pertama ini ada kayak daftarisi lah istilahnya. Kalau kita lihat dalamnya ini desainnya lirik card-nya itu kayak yang album yang sebelumnya. Change the world. It is the new song. And this too. Dua lagu ini lagu baru guys. Mereka emang mengkompilasi lagu-lagu lama yang hits gitu ya. Dari mereka single album. Ngasih dua lagu baru. Yang pertama itu Change the world sama Rocking World. Kalau yang Change the world sih udah ada di video clip-nya juga. Udah ada di Youtube. Tapi aku kayak menunggu-menunggu lagu ini itu. Aku bakal dengerinnya lewat CD gitu loh. Jadi aku kayak excited banget banget. Nengerin-nengerin. Remember me. I love me again. You will see me. Terus ada Rest Your Flag. Siapa yang gak tau si Rest Your Flag ini salah satu lagu paling hits. Yang kelima ada Take Me Under. Salah satu lagu yang dipake buat soundtrack live action dari Imiya Siki. Terus Memories. Aduh ini lagunya mantep banget ini. Ini tuh kebanyakan lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang dibawain mereka waktu live. Selanjutnya ada Get Off Of My Way. Gerang, 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 gerang. Tapi enak banget sumpah kalau kalian denger ini secara live. Atau waktu pas kalian dateng ke konsernya main With a Mission tuh ini lah. Buat aja aja. Sama hire. Lagu saja. Selanjutnya adalah Fly Again. Rp. 2.000. Lagu Fly Again yang di kayak di remaster. Atau diproduce ulang gitu di tahun 2019. Fly Again. Rp. 2.000. Nah selanjutnya ada Dive. Ini Dive tuh yang biasanya ada di karaokean tuh. Oh, apa yang ini? It's Kamikaze Boy. Selanjutnya, wah ada Emotions. Nah ini lagu Emotions ini gak mungkin nih gak ada di bass album. Karena ini adalah langganan sebagai penutup konser. Jadi kalau kalian udah denger lagu Emotions waktu pas nonton mereka konser. Berarti tandanya udah mau selesai. Terus ada Hey Now. Ada Database. Fit Takuma dari 10 Feet. Tapi pas itu aku nonton di Bangrug tuh. Ini jadi lagu pembuka. Feelnya dapet banget. Terus Daniee. Doki ya. Ini adalah salah satu lagu yang fenomenal banget. Jadi mereka di lagu ini collaboration sama Patrick Stump dari Polet Polet. Selanjutnya adalah Take What You On. Kemudian ada Seven Deadly Sins. Ini adalah soundtrack dari anime Seven Deadly Sins. Nah yang terakhir adalah My Hero. Siapa coba yang gak tau My Hero ini? Salah satu soundtrack anime juga. Anime Inuyashiki. Nah kalau yang tadi Take Me Under itu dia ada versi live action. Nah My Hero ini adalah versi animenya. Suka banget sumpah sama lagu ini tuh. Nah ini dia credits credits. Itu tadi adalah lagu-lagu dari Man With A Mission di Best Mission. Kita juga dapet nih lirik versi bahasa Jepangnya. Jadi kalau yang mau baca pake kanji, kanan, tapi kayaknya mereka lagunya mix ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya baca yang lirik bahasa Jepang, susah juga sih. Mantap banget. Jadi itu tadi lirik start dari Man With A Mission. Jadi kalau dari kalian lagu yang paling favorit dari Man With A Mission di Best Mission ini apa? Kira-kira? Kalau aku play again 2019. What about yours? Gak sabar buat nonton DVD-nya. Mungkin besok kali ya. Karena hari ini kan dia belum rilis mas Minggu Waktu yang tepat. Untuk merasakan euforia bersama kalian semua. Jadi begitu. Man With A Mission. Oke, jadi itu tadi adalah sesi unboxing pada hari ini. Jadi ada dua CD yang aku unboxing. Yang pertama adalah Watch Me Burn dari Crystal Lake. Single terbaru dari mereka. Itu adalah Man With A Best Mission. Album Best Mission dari Man With A Mission. Semoga sudah melihat video kali ini. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.